wih ternyata di depannya ada Rasi Agam Tunggajaya yang berada di Jalan Barat Mas Pati ini ada bus yang SR3 ya ya ini Discovery SR3 yang semalam rilis teman-teman wih keren banget ya kalau nggak salah kabarnya itu ada empat unit wih mantep ini hangat-hangatnya masih kinclong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini nah di kesempatan kali ini di hamen satu lebaran ya ini mungkin tayangnya di hari raya Idul Fitri ya teman-teman jadi sebelumnya saya mengacakkan minal ayin walpa ayin mohon maaf lahir dan batin dan dan semoga saja di hari yang Fitri ini kita menjadi lebih baik lagi ya dan ini di hamen satu di tanggal 21 pada 2023 kita hantain kembali di Terminal Mas Pati di sini untuk bus yang masuk ini ini agak sepi ya karena ini sudah memasuki hari raya Idul Fitri bagi yang mamaluk mamadiyah ya di sini ada bus harapan gaya teman-teman tadi sudah kita ini ya dan kita ketemu dengan bus SDG yang terbaru teman-teman yakni SDG Discovery yang SR3 itu yang realnya tadi malam ada empat unit tadi itu ada di garasi Agam Tugajaya yang berada di Mas Pati ya Jalan Barat Mas Pati nah di sana ada busuk geng Rahayu namanya sepertinya mau masuk ke Terminal Mas Pati nah buat teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe bagi yang belum dan nyalakan selamatkan mobilitasnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terburuk-buruknya wikernya sepertinya di Terminal Mas Pati ini akan rame ketika nanti di sini ya arus mudik ya eh arus balik dan di sini masih terlihat sangat sepi itu teman-teman lihat dan ini ada beberapa penumpang saja mungkin yang akan mutik ke kamung elemannya ya karena besok mengingat untuk yang memeluk NU atau pemerintah itu kebaran hidup fitrinya besok ya atau hari ini setelah video ini tayang nah disini untuk bus harapan Jaya ini sudah siap untuk diperangkatkan ya teman-teman ini harapan Jaya HDD dengan menggunakan Hino RN 285 teman-teman udah tingkapi dengan toilet juga untuk jurusannya ini adalah klitar Jakarta wuuh 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 selamat menikmati selamat menikmati nah disini untuk bis in 88 trans pariwisata dengan jurukan embun malam ini siap diberangkatkan dari terminal mas pati temen-temen menggunakan jet boost 3 HDD pariwisata banyak sekarang bus pariwisata itu dan di sana telah masuk ke Omira tanah-tanah dengan tujuan sampai ke Jogja untuk penumpangnya dari timur ini agak sepi ya karena ini hari lebarannya gua tiang mahmat ya dan ini hamin satu lebaran ya sebenarnya kalau hamin satu lebaran ini agak emang ramai temen-temen tapi ini tumpah temennya sepi dan disana ada beberapa orang di sub dan ada tentara juga tanaman untuk mengamankan dari mudik 2023 ini ya dan menikmati dan menikmati dan menikmati yang Terima kasih telah menonton Nah disini ada bus putra remaja teman-teman menggunakan bodi SR3 Ultimate Ini yang panorama biasa ya bukan ya seri E seperti ini karena di bagian pilar A itu ada semacam melakukan teman-teman Sepertinya ada semacam melakukan pilar ya dan ini yang Ultimate jadi sudah ada tepungan nutnya jadi mantap ya Ini mau diberangkatkan Tuh putra remaja besar tiga Ultimate mantap Nah disini telah masuk ke Bus Rosalia Indah dan ini untuk selendangnya unik banget ya Wih ini kayak selendang Voyager tetapi dipanjangkan ya mantap Bus Rosalia Indah Ini bus kesukaannya Mas Haci ya Mas Haci dan Mas Nugroho Biasanya memburu pramugarinya Bus Rosalia Indah Bus Rosalia Indahnya siap diberangkatkan dari Terminal MOSFAT Tidak Menang Diopro Tidak dirigamatan Bus Rosalia Indah Terimakasih Tidak diperlukan Bus Rosalia Indah Bus Rosalia Indah Bus Rosalia Indah Bus Rosalia Indah Busad Busad Terima kasih telah menonton Oke terima kasih teman-teman atas menonton, setiap menonton ya Sampai akhir dan mungkin berikut sekian video hunting pada kesempatan kali ini Dan terima kasih yang sudah subscribe dan sudah like juga Semoga berhenti, mohon maaf lahir dan batin ya Selamat Hari Raya Idul Fitri semuanya bagian merayakan Oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video hunting berikutnya